bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh membalas komentar Mas Rizky solawat kok dihitung cukuplah Allah dan kita saja yang tahu baik kami akan menjawab solawat kok dihitung seperti halnya berdikir setelah solat subhanallah 33 alhamdulillah 33 allahu akbar 33 menghitungnya agar kita fokus semangat dan bisa mencapai target dengan benar dengan menghitung kita akan tahu sudah mencapai 33 atau belum saat hitungan belum mencapai target maka kita akan menambahnya begitu juga dengan solawat ada yang punya target 1000 solawat atau bahkan 10.000 solawat kalau tidak dihitung bagaimana kita tahu sudah mencapai target atau belum dan lagi kalau tidak punya target dan tidak dihitung maka kita akan apa adanya saja pada Rasulullah saat kita ingat kita akan bersolawat dan saat tidak ingat kita juga tidak akan bersolawat dan juga tidak sedih ataupun kecewa karena kita memang tidak memiliki target dan tidak menghitungnya jadi sahabat menghitung jumlah solawat bukanlah untuk hitung-hitungan dengan Allah dan Rasulullah tetapi agar kita bisa fokus dan maksimal dalam berusaha mencapai target yang kita inginkan menghitung jumlah solawat juga untuk menjaga keistikoman kita dalam bersolawat menjadi motivasi dan penyemangat kita untuk memperbanyak solawat semangat bersolawat semoga Allah memudahkan semuanya mengabulkan semua hajat dunia akhirat kita dan telah mendapatkan syafat Rasulullah wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati